Setelah sebelumnya dihentikan, karena pencabutan status pandemi, Dinas Kesehatan Bali kembali mulai mencatat kembali setiap kasus positif COVID-19 yang terdeteksi. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Bali, Inyoman Gede Anom, dikutip dari kantor berita Antara mengatakan, pencatatan ini sebagai bentuk antisipasi dari adanya kenaikan angka COVID-19 di negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang didominasi oleh subvarian EK.5 turunan dari varian Omicron dan masuk dalam kategori varian of interest atau VOI. Terhitung sejak 1-12 Desember 2023, kata Dias, sudah ada 60 orang yang positif COVID-19 di Bali. Mereka ditemukan terpapar setelah dilakukan tes PCR di rumah sakit. Anom mengatakan ini merupakan bentuk waspadaan Dinkes Bali dari lonjakan COVID-19 meski proses screening di tempat umum tidak dilakukan hanya bagi pasien rumah sakit yang bergejala. Ia menegaskan bahwa 60 pasien positif yang terdeteksi bukan datang ke rumah sakit karena COVID-19, namun berobat penyakit lain mereka yang positif hanya bergejala ringan karena imunitas masyarakat Bali terbilang bagus setelah mendapat suntikan vaksin lengkap. Ada pun 60 kasus tersebut tersebar di 7 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Jembrana, 8 kasus, Badung 24 kasus, Kiyanyar 6 kasus, Karangasem 9 kasus, Buleleng 1 kasus, Tabanan 1 kasus, dan Kota Denpasar 11 kasus, dengan kematian 1 orang dari Denpasar. Demi mengantisipasi lonjakan COVID-19, Kepala Dinkes Bali itu mengimbau masyarakat untuk tidak panik namun tetap menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan, kemudian bagi yang belum menerima suntikan vaksin penguat dapat mencari di kantor Dinkes Bali. KMB Bali Post melaporkan.